Kembali di Anyu Sore, pemirsa dilaporkan menghilang seorang ibu hamil ditemukan tewas terkubur di sebuah rawa di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Keluarga menduga korban bernama Miska itu dibunuh lantaran sang suami yang juga dilaporkan hilang juga ditemukan tewas. Petugas mengevakuasi jasad wanita yang diketahui bernama Miska, 17 tahun, ke kamar jenasa RSUD Dr. Dolis Silvanus, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Untuk dilakukan otopsi oleh tim dokter forensik. Sebelumnya jasad Miska yang tengah hamil tiga bulan ini ditemukan mengenaskan dalam kondisi terkubur di sebuah rawa di Kecamatan Mentangai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Sebelum ditemukan, suami Miska bernama Irfan, 25 tahun, juga ditemukan sudah menjadi mayat. Pasangan muda ini dilaporkan menghilang satu pekan. Pihak keluarga menduga pasangan suami istri tersebut merupakan korban pembunuhan. Tadi ditemukan di mana itu? Di Mareh. Di Mareh. Sebelumnya suaminya juga ditemukan mengenaskan? Ya, di situ juga. Mas, benar ya sempat dikabarkan hilang itu mas ya? Ya, sempat. Terus berapa hari baru ketemu? Yang perempuan satu minggu. Yang suaminya? Yang suaminya lima hari ini. Lima hari ini. Lima hari ini. Mas, kalau yang perempuan itu dalam kondisi hamil, benar? Ya, dalam kondisi. Berapa bulan hamilnya? Sekitar tiga bulanan. Ya, ini korban pembunuhan. Sementara itu, aparat proses timpah mengaku masih menyelidiki kasus ini. Polisi menunggu hasil otopsi jasad korban untuk mengetahui penyebab pasti kematian dan meminta keterangan sejumlah saksi. Boleh sampai jumpa. Boleh sampai jumpa.